dengerin ya jadi nanti masuknya satu persatu jangan dorong-dorongan semua dilayani bareng tadi ada yang datang jam 4 sobo siapa boleh angkat tangan ngapain jam 4 sobo kesini jadi mau datang jam 4 sobo mau datang jam 9 pagi masuknya bersamaan ya nggak ada yang dulu-duluan disini disini sama-sama nggak ada yang bayar betul jadi nggak ada hak istimewa podong nggak bayari ya kalau di luar sana podong bayari ya kalau disini podong nggak bayari jadi sama-sama nggak ada yang bayar jangan ada yang merasa istimewa saya nggak peduli Bapak Ibu orang kaya orang nggak punya ya mau pejabat mau artis perlakuannya sama semuanya di hadapan Tuhan mulia jadi jangan ada yang merasa dirinya lebih penting disini kenapa karena semuanya podo-podo nggak boleh bayar ya jangan merasa saya orang kaya kalau orang kaya mending treatment sendiri aja di rumah nggak usah ikut disini ya kan kan bisa kan treatment sendiri di rumah ngapain gitu ya kan ngantri-ngantri kayak gini Oke Bapak Ibu sekarang saya tanya Bapak Ibu ngapain kesini tuh berobat kok ke sini ini ini rumahnya yang Master Lim ngapain berobat ke sini eh lah iya harusnya kan logika ya orang sakit itu kan kalau sakit ke rumah sakit lah ngapain kesini gratis nggak ada hasilnya mosok ada yang bilang gratis ya bayar biurannya ya oke sekarang saya tanya yang sudah pernah ke rumah sakit yang katakanlah sudah yang enggak bisa boleh angkat tangan Hai sebentar nanda satu persatu ini sudah pernah ke rumah sakit semua ini enggak bisa oke yang angkat tangan jangan diturunkan dulu sebutkan sakitnya apa baru botel sebutkan dari mana sakitnya apa boleh tangannya baru diturunkan satu persatu dari depan dari bandung ya lukama ya oke kami ya lukama oke satu lagi apa lagi depan jantung 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 kan bisa oh nggak bisa salah balik Oke channel pendarat retina Pendarat Retina Oke apabilonäl Dankuggle se fulfilmer dekatin Opat та oke soapalagi semakinya Ayo kenapa Ibu sepuluri dlq amp bucket kecepetan gampang Bu gemar Tatva Chief oke siapa lagi glukoma Oke turunin jadi kalau yang sudah turunin satu-satu Oh diabetes ngantemnya ke mata ya oke oke eh sebutkan kotanya dulu baru ngomong sakitnya lagi mata kenapa Pak Iya kenapa matanya dioperasi yang sebelah kiri belum dioperasi sekalian oke nanti kita lihat hasilnya ya Oke jadi ini Bapak Ibu ya nanti yang sudah diobatin itu jangan pulang dulu yang sudah ada sembuh itu boleh cerita ya nanti Mas Teli masukkan tiktok YouTube itu supaya yang lainnya ikut tahu bahwa Oh ternyata glukoma itu bisa sembuh Oh ternyata retina penderah itu bisa sembuh ya Oh katarak tanpa operasi itu bisa toh ya Nah itu nanti Bapak Ibu sebelum pulang itu Bapak Ibu cerita apa yang Bapak Ibu alami ya supaya apa begitu orang lain juga tahu kesembuhan Bapak Ibu dipercepat sama Tuhan ya berbagi bukan hanya dengan uang tapi cerita apa yang adanya yang kita alami ya Oke satu lagi apa ya Oke mau enggak cuma 30 langsung baik oke apa lagi aplasi aplasi retina retina lepas sudah sudah operasi gimana hasilnya nggak ada Oke ya aplasi itu operasinya nggak bisa sekali ya dan itu hasilnya nggak bisa maksimal ya ada yang 8 kali tapi itu malah tambah bentuk bulan matanya tembak garu-garuan ya Oke Ibu kenapa kenapa Ibu diabet ngantem ke mata kok di laser kok di laser ibu itu hasilnya gimana ya nanti 30 ini mau langsung terang mau apa lagi apa lapi uratino Opo Ibu kurang matanya putus eh sebentar Bapak itu mereka sini belum belum baru Oke Oke ya sudah operasi sudah operasi Oh belum ya Sapa lagi Surabaya Iya kena operasi habis operasi belum bisa melihat semua dua-duanya nggak bisa melihat yang kiri buram-buram yaudah nanti dilihat ya siapa lagi saya Master anak saya kenapa saya nggak bisa ngomong Master itu matanya apa sarapnya lepas semua dua-dua sudah dioperasi tiga kali waduh operasi tiga kali ya operasi apa topuk sarap matanya lepas katanya dokternya Oh ya kusah anak saya mana tuh anaknya itu anudabilisitas anak saya Oh mana-mana coba ya Oh itu ya yang baju orinte ya Oke oke ya oke oke ya ya iya kenapa ya Iya Iya kenapa operasi tumor otak sarap mata sama katarak terus gimana sekarang makanya Bapak Ibu ya yang sudah operasi-operasi ini kan sudah terlanjur ya tapi setidaknya masih bisa dibenerin ya nanti kalau sudah ada perubahan kasih tahu bumbung yang belum operasi kasihan gitu ya operasi juga enggak murah kalau yang punya uang bukan masalah uang tapi kalau sudah enggak bisa tambah rusak nah lalu semangat siapa yang tanggung jawab ya ya oke sekarang saya tanya ini tingkat yang sudah di rumah sakit siapa yang sudah habis biaya sudah katakanlah puluhan juta di rumah sakit boleh angkat tangan yang sudah habis puluhan juta boleh angkat tangan ya 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 nggak apa-apa yang sudah berobat kesana kemari habis puluhan juta boleh angkat tangan ini masih puluhan loh ya saya belum bilang yang ratusan ya puluhan dulu yang habis puluhan juta ya boleh angkat tangan yang tinggi biar tahu ini baru puluhan sekarang yang habis ratusan juta boleh angkat tangan ngaku ya nggak apa-apa kenapa jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah habis-habisan baru ketemu Master Lim makanya disini biar semua orang tahu dipastikan semua yang datang hanya 30 menit semuanya ngalami perubahan lebih baik ada yang 100% ada yang 10% ada yang 20% intinya pokoknya kalau belum dioperasi disembuhnya lebih cepat kalau yang sudah dioperasi Bagaimana Masrim kita upayakan untuk supaya tetap bisa tapi memang lebih lama dibanding yang belum operasi tapi dipastikan juga 30 menit ada perubahan ya Oke Bapak Ibu disini semuanya pengobatannya tidak boleh bayar ya jadi intinya bukan amin Mak ya memang nggak boleh bayar ya memang nggak boleh bayar dalam hal ini gini memang pengobatan Masrim ini jadi gini Bapak Ibu ke sini ya Bapak Ibu ini Masrim buka praktek atau Bapak Ibu yang minta tolong nah jelas kan ya kenapa kalau buka praktek itu ada hari ada jamnya ada tanggalnya terutama tarifnya betul ya di sini semuanya tidak ada hari jam tanggal semua itu yang menentukan Masrim kapan Masrim ada waktu untuk menolong Bapak Ibu sebagai manusia yang diberi kemampuan oleh Tuhan intinya kalau saya biarkan akan diambil kembali oleh Tuhan makanya saya amalkan untuk menolong Bapak Ibu yang ada di sini sekarang hari ini baik yang secara online yang nggak bisa hadir ya Bapak Ibu kalau mau tahu nanti ya pulang lihat YouTube Masrim ya masih mudah ngobatin pasien dari Australia dari Kamboja dari Vietnam dari Taiwan Malaysia ya jadi pasiennya sudah sampai luar negeri ya Nah kenapa kok biasanya orang Indonesia itu kan punya duit kalau sakit ke luar negeri nah sekarang gantian orang luar negeri kalau sakit semua sudah menyerah datangnya ke Master Lim dan Master Lim bisa memudahkan pasien tanpa harus biaya bahwa bayar tiket mahal-mahal ke sini kalau mau ya tapi biar beberapa orang kalau enggak eh sekarang saya mau tanya yang dari luar kota boleh angkat tangan Oke sebutkan satu persatu kotanya dari mana Semarang Bandung Probelinggo di Duarjo terus Gersik terus bentar bentar itu luar pulau nanti luar pulau nanti mana Cirebon Banjarmasin nanti Pak luar pulau luar kotain yang belakang mana Gersik Malang Gersik oke ya yang dari luar di luar pulau boleh ngerti tangan mana Pak Banyarmasin Oh itu Belak Palangkaraya Mas sebelum datang ke sini maslim kan sudah bilang bisa dimudahkan secara online tanpa harus ke sini betul ya cuman biasanya pasien maunya datang dulu boleh ya untuk membuktikan apakah benar maslim yang ada di tiktok yang ada di YouTube bahwa hanya 30 menit tanpa sentuhan semuanya akan ngalami perubahan lebih baik apapun penyakitnya ya Bapak Ibu gini ya masuknya satu persatu jangan ada yang dorong-dorongan ya cari korsinya sendiri ya jadi tertip ya nanti kalau yang ini ada yang mau berbuat telinga nggak ya nggak denger kurang denger atau ada yang berbuat telinga nggak ya 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 ya